Hai guys, apa kabar? Kita bicara tentang Zoom lagi dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya memberikan fasilitas co-host kepada salah seorang peserta dari Android Saya Jumal Om Tazam untuk serba isi Nah, sobat-sobat karena Anda memberikan fasilitas co-host, ya harus menjadi host member biasa tidak bisa memberikan fasilitas co-host dan nanti kita lihat co-host itu akan bisa berbuat apa saja ya, mari kita lihat sekarang kita buka Zoom kita kita buka Zoom Nah, sahabat saya sudah sign in saya sekarang sebagai host ya, ini ini sekarang sebagai host namanya Jumal Om Tazam ya dan sudah terkonek kepada tiga orang yaitu Herlan dan Budi ya mari saya perlihatkan siapa yang menjadi co-host sekarang ada yang sudah menjadi co-host apa belum partisipan nah, tidak ada Budi dan Herlan hanya peserta biasa ya, sekarang akan saya perlihatkan menu apa saja yang dimiliki oleh Budi dan Herlan ya, ini saya saya, apa namanya minimize ya ini adalah layarnya Budi ya, layarnya Budi yang bukan co-host ya ya, kalau mau melihat saya co-host bukan itu begini caranya partisipan nah, lihat dirimu co-host bukan enggak kalau co-host ada tulisannya di sini co-host gitu ya, di di sebelahnya nama Budi ada tulisan co-host nah, sekarang si Jumal Om Tazam mau memberikan fasilitas co-host kepada Budi Budi itu ini Budi itu ini ya nanti kita lihat apakah Budi kemudian bisa menjadi co-host apa tidak nah, saat ini teman-teman kalau Anda itu bukan co-host maka Anda tidak punya wawenang untuk mengelola meeting mengelola meeting itu diantaranya adalah memberikan wawenang-wawenang kepada peserta misalnya Anda memberikan wawenang kepada Herlan coba lihat Herlan nah, Anda ada enggak ada apa namanya tidak ada menu apapun kecuali pin nah, hanya pin saja karena Anda peserta biasa begitu juga Budi enggak ada peserta enggak ada apapun kecuali rename apalagi kepada Jumal Om Tazam yang host tidak ada apapun kecuali pin tapi nanti kalau sudah diberikan fasilitas co-host Anda akan punya fasilitas banyak di sini begitu juga kalau Anda nge-klik orang lain ini Budi ya belum co-host ya sekarang Anda nge-klik Herlan di sini titik 3 ini enggak ada kecuali chat dan pin chat ini adalah chat ke pribadi pin adalah menampilkan di layar besar apalagi melakukan spotlight enggak bisa ya nah, sekarang Budi akan kita jadikan co-host siapa yang menjadikannya hostnya dari Android Android ini akan memberikan fasilitas co-host kepada Budi Budi nah, kalau ingin memberikan fasilitas co-host kepada Budi maka Anda di speaker view bisa enggak ya oh, bisa juga mau di speaker view maupun di gallery view bisa caranya sentuh layar ya sentuh layar maka di bawah ada partisipan ini di klik partisipannya nah di sinilah Budi Anda sentuh Budi Anda sentuh dan kemudian ada make co-host make co-host nah do you want to change the co-host to Budi ya co-host ya yes nah, sekarang Budi ada co-hostnya di sebelah kanan nama Budi mari kita lihat di layar Budi ya ini adalah Budi layar Budi ini adalah layar Budi nah, sekarang sudah ada co-hostnya ya sudah ada co-hostnya Budi tadi kan enggak ada mari kita lihat kalau menangnya Budi apa Budi misalnya kita ke Hairland ya more di Hairland nah, menunya jadi banyak sekarang dia bisa melakukan apapun kalau tadi hanya pin saja sekarang bisa apa ini stop video bisa pin bisa spotlight bisa jadi Anda membuat spotlight bisa rename bisa mengubah nama bisa allow to record mengizinkan orang peserta untuk merekam bisa allow to multi-pin ya put in waiting room membuang orang keluar dari ruangan ke waiting room bisa mengambil mengeluarkan orang bisa ya report juga bisa itulah kemudian co-host ya jadi hampir bisa melakukan semuanya gitu ya nah, ini kalau diambil lagi sekarang kita perlihatkan ya dari sini saya ambil lagi Budi saya ambil kekuasaannya sebagai co-host remove co-host permission ya sekarang lihat Budi gak keluar apa-apa lagi ini juga hilang co-hostnya ya oke jadi demikian sobat-sobat yang bisa saya share ya bagaimana caranya memberikan pemenang atau fasilitas co-host kepada seorang peserta syaratnya anda harus login anda sebagai host baru bisa memberikan pemenang co-host kepada orang lain dan co-host bisa melakukan semuanya kecuali mengeluarkan diri anda nah itu dia gak bisa oke nah demikian terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya sub indo by broth3rmax